Halo Sobat, setelah menyusuri keburan batu tua ini yang ada di objek wisata Borekalimbuang Dan masih dalam lokasi yang sama, saya akan membawa teman-teman untuk melihat sebuah rumah adat Toraja yang dikerunguni oleh ratusan tanduk gerbau Jika teman-teman penasaran, sama saya juga penasaran, ayo mari kita lihat bersama-sama Dan kita sudah tiba di area tongkonan yang tadi di bawah itu Dan kita akan pergi lihat salah satu tongkonan itu yang dikeningi oleh tanduk gerbau bayang kan Tanduk gerbunya itu ada yang panjangnya lumayan Jadi kalau lihat video dokumen ter-raja beberapa puluh tahun bahkan ratusan tahun lalu itu Tanduk gerbau itu sangat panjang-panjang Nah kita sudah masuk ke lokasi Setelah meminta izin kepada papa yang ada di sekitar lokasi Akhirnya kita diizinkan untuk melihat rumah adat atau tongkonan ini lebih dekat Namun dengan syarat tidak boleh naik ke bagian atas tongkonan ini berdiri Apalagi memasuki tongkonannya Nah teman-teman, tongkonan merupakan rumah adat orang Toraja Dan pada rumah-rumah adat tertentu Biasanya terdapat berderet tanduk gerbau yang terpacang di bagian depannya Tanduk gerbau tersebut merupakan simbol bahwa pemilik rumah adalah tuan yang sudah melakukan upacara adat Rambu Solo Dan selain tanduk gerbau, simbol pemilik tongkonan yang pernah melakukan upacara adat Rambu Solo ini Juga ditandai dengan dipacangnya tulang-tulang babi Namun berbeda dengan gerbau Yang dianggap orang Toraja sebagai binatang suci dan menjadi persembahan dalam Rambu Solo tersebut Sedangkan babi yang dikorbankan pada upacara Rambu Solo itu Hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan masyarakat yang mengikuti upacara adat tersebut Nah seperti pada tongkonan ini Terdapat ratusan tanduk gerbau seolah menjadi selimut dalam rumah adat ini Menurut bapak yang berada di lokasi Terdapat sekitar 204 tanduk gerbau yang terpacang di tongkonan ini Selain itu tongkonan ini juga sudah tua loh Usianya sekitar 360 tahun Dan sudah beberapa kali dibukar untuk mempertahankan keutuhan dari tongkonan Nah teman-teman lihat tadi itu adalah salah satu rumah tongkonan terdua yang ada di Tanah Praja Itu usianya sekitar 360 tahun Dan katanya sudah lebih dari sepuluh keperungan Nah teman-teman sendiri juga lihat tadi bahwa tanduk-tanduk gerbau yang ada di situ itu Apa ya Itu sudah sangat hilang pernah ditemukan di jaman-jaman sekarang itu panjangnya panjangnya seperti itu Oke sobat, terima kasih karena sudah mengikuti perjalanan di wisata buru ini ya Terus dukung channel ini dan God bless you Sama di SAD Barat Sekitar 360 tahun Lumayan ya Sudah dua kali dipugar Terima kasih telah menonton